Bapak ibu tahu apa yang membuat keruh hati? Yang membuat keruh hati adalah harta dunia. Harta halal saja bisa menjadi keruh. Apalagi harta yang subhat dan haram. Harta halal itu bisa membuat keruh hati. Apalagi yang subhat dan haram. Maka harus sangat hati-hati. Karena kalau keruh, jiwanya keruh. Pokoknya guru, saya mohon maaf sekali lagi. Guru orang tua, sama saja. Nanti akan hanya menularkan, mengirimkan yang keruh-keruh tadi itu. Orang tua, nyekolahkan kemana sampai kemana-mana sekolahnya. Uang tujuannya cuma nyari duit. Kamu sekolah sana, tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kerja, dapat kerja bagus. Yang sekolah di sini, yang kuliah di sini biasanya bagus-bagus kerjaannya. Itu salah niat. Gara-gara apa? Harta. Pengen nyari duit. Akan sangat keruh orang tua menurunkan begitu. Sama juga guru akan keruh, Pak. Sampai ke anak-anak juga keruh banget. Hasilnya masih nggak bagus. Gurunya umpamanya cuma... Yang di sini hatinya cuma urusannya urusan gaji. Ya kan? Pokoknya bagaimana caranya apapun yang dilakukan punya uang. Sertifikasi. Wih tu wih duber-uber. Apalagi yang lain. Nggak jadi, Pak. Generasi ini. Yakinlah, Anda mau sekolahkan berapa lamapun, nggak akan jadi. Kenapa? Sumbernya keruh. Jiwa-jiwa keruh hanya melahirkan generasi yang keruh. Nggak mungkin jadi generasi ini.